assalamualaikum hai semua ketemu lagi dengan aku bunda naswa kali ini aku akan membuat kacang bawang yang enak banget, gurih renyah, pastinya ini anti gagal apalagi untuk kalian yang masih pemula, aku juga akan berbagi tips untuk cara mengoreng kacang bawang yang garingnya merata dan tak berminyak resep ini bisa banget untuk cemilan isian toples saat pelebaran atau bisa juga untuk ide jualan kalian di rumah, mau tau cara pembuatannya yuk simak video ini hingga selesai, terima kasih pertama-tama kita siapkan 1 kg kacang tanah ini aku menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas ya, kemudian kacang tanah ini kita cuci bersih 2-3 kali untuk kacangnya ini tidak perlu direndam ya teman-teman, cukup di cuci bersih saja nah ini kacang tanah yang sudah di cuci bersih, lalu kita tiriskan dan ini kita sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau panci kemudian kita masukkan 3 gelas atau 600 ml air lalu kita masukkan 8 siung bawang putih yang sudah digeprek atau dihaluskan juga boleh ya teman-teman kemudian kita masukkan 5-10 lembar daun jeruk lalu kita tambahkan 2 gelas atau 400 ml santan kelapa santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh atau teman-teman bisa juga menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml lalu tambahkan dengan air kemudian santannya ini kita masak hingga mendidih setelah santan sudah mendidih selanjutnya kita masukkan kacang yang sudah kita cuci tadi ya kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur merata kacangnya ini kita masak atau kita rebus sampai santannya ini asap ya atau habis selain direbus teman-teman juga bisa merendam kacangnya selama kurang lebih 2 jam dengan santan yang sudah mendidih selama memasak sering-sering kita aduk ya agar kacangnya tidak gosong dan santannya bisa terserap merata setelah santan sudah hampir habis seperti ini ya teman-teman kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam 1,4 sendok makan penyedap rasa 1,4 sendok makan gula pasir lalu kita aduk-aduk sampai garamnya tercampur merata dan kita masak lagi selama kurang lebih 5 menit aja setelah santannya sudah benar-benar asap ya seperti ini lalu kita angkat dan kita tiriskan nah ini kacangnya kelihatan mengkilap ya teman-teman karena ada santan dan juga margarinnya tadi setelah itu kacangnya ini kita diamkan sampai benar-benar dingin setelah kacang sudah dingin lalu kita panaskan minyak goreng secukupnya kemudian kita goreng 10 siung bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis atau bisa digeprek ya kita goreng bawangnya ini hingga kuning kecoklatan setelah bawang goreng sudah matang kemudian ini bawangnya kita angkat dan kita tiriskan selanjutnya untuk minyak goreng ini kita tambahkan 1 sendok makan margarin lalu kita diamkan atau kita tunggu hingga minyaknya ini benar-benar panas untuk menggoreng kacang bawang ini ada 2 cara ya teman-teman untuk cara pertama setelah minyak panas kemudian kita masukkan kacang yang sudah kita rebus tadi ini kita goreng kacang menggunakan api sedang cenderung kecil untuk menggoreng minyak ini pastikan dalam keadaan benar-benar panas ya agar nanti matangnya tidak berminyak jika minyak kurang panas nanti untuk kacang bawang akan sangat berminyak dan keras untuk pertama kali kita masukkan penggorengan kacang ini akan terasa lengket ya teman-teman karena kacangnya mengandung bawang dan santan tadi kita goreng kacangnya ini sampai kacangnya benar-benar matang setelah setelah kacang sudah terasa ringan dan warnanya sudah keemasan lalu ini kita angkat menggoreng kacang bawang jangan sampai kecoklatan ya teman-teman cukup kuning keemasan saja karena setelah diangkat dari penggorengan kacang masih mengalami proses masak hingga kacangnya ini dingin secara menggoreng pertama ini kadang kita masih mendapati kacang yang tidak merata ya karena api yang kebesaran dan terlalu panas minyaknya untuk hasil yang sempurna atau kemopiur anti gagal teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua ini setelah minyak benar-benar panas kemudian kita masukkan kacang ke dalam penggorengan kita goreng kacangnya ini setengah matang saja menggunakan api sedang sekitar 5 menit ya setelah kacang sudah setengah matang kemudian kacangnya ini kita angkat dan kita tiriskan lalu kita tunggu hingga kacangnya ini benar-benar dingin atau bersuhu ruang setelah kacangnya sudah dingin kemudian kita goreng kembali menggunakan api kecil goreng kacang selama 3-4 menit saja atau sampai warnanya kuning keemasan setelah kacang sudah kuning keemasan seperti ini ya kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan menurut aku untuk cara kedua ini sangat efektif ya teman-teman untuk yang masih pemula untuk meniriskan kita bisa menyiapkan tampah atau nampan yang diberi kertas bungkus nasi untuk bagian bawahnya ini yang kita pakai agar bisa meresap minyak dengan sempurna atau bisa menggunakan tisu makan untuk meniriskannya nah ini dia hasilnya kacang bawangnya ini cantik banget ini dijamin gurih renyah dan kemopiur banget saat dimakan mudah mudah jika ingin dijual kembali bisa dibungkus dengan standing pot ukuran 9x12 seperti ini ya teman-teman atau bisa juga dibungkus plastik es lilin untuk dititipkan di warung-warung terdekat semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep dapur naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati